What is up Barbarians, masih bersama dengan kue Opa Jeju dan juga Chef Stebby. Hari ini kita bakal masak makanan khas Sumatera Selatan nih guys, yaitu Malbi Daging. Nah ini mirip-mirip dengan makanan Korea ya guys, yaitu Galbi. Dijamin rasa penuh kali ini bakal buat kalian nambah nasi terus deh. Ayo Chef, langsung kita eksekusi. Oh, ini kelapanya tuh berasak banget dan lu kayak makan daging yang sudah di infuse dengan rasa kelapa goreng, waduh. Yo, what's up Barbarians, welcome back to Kuali Barbarian. Hari ini spesial banget, kita mau bikin ini sebenarnya semur khas Palembang. Ini semurnya orang Palembang ya. Namanya adalah Malbi. Malbi. Nah daging yang kita pakai kali ini untuk Malbi kita adalah daging daging sengkel. Sengkel sapi, yes. Nah selain itu juga kita nanti akan merebus dagingnya langsung sama santan dan juga bumbu halus. Ada rempah-rempah juga disini. Dan pastinya juga sama bumbu aromatik ya seperti serai. Rempah-rempahnya disini ada sem kandis, ada cengkeh juga. Sebenarnya sih kalau bisa pakai bunga cengkeh, tapi kalau nggak ada kita bisa pakai cengkehnya. Alright langsung aja kita mau potong-potong daging bagian sengkelnya. Come on. Alright Barbarians, kita potong-potong dulu seperti ini. Wah mantep banget di chef. Alright, next kita mau ngapain lagi di chef. Alright nah ini udah, kita potong-potong semua ya. Jadi dia tuh potongannya tipis aja karena ini sengkel supaya nggak lama empuknya. Yes. Oke. Ini tiga kilo ya. Luar biasa. Nah yang bikin khasnya ini adalah kelapa gongsonya. Caranya kita oleh kelapa tua parut yang sudah kita sangrai hingga teksturnya seperti pasta ini Barbarians. Wih, udah keluar tuh chef pastanya ya. Yes. Wow. Ini juga berhubungan sama cara parutnya ya. Parutnya itu harus pakai parutan kelapa yang ada papan, yang ada paku-pakunya. Iya. Jadi dia itu parutannya dia nggak hancur ibaratnya ibarat bulirnya itu panjang-panjang juga. Jadi saat kita sangrai nggak semua santannya muap. Itu yang penting ya. Kita sisihin sejenak dulu. Next kita akan bikin bumbu halus dan bumbu cemplungnya guys. Dan sekarang kita bisa menghaluskan rempah-rempahnya. Di sini ada cengkeh ya, pakai 12 kelopak. Untuk 3 kilogram daging. Nice. Cakep. Oke Bapak Rian, ada juga untuk cita rasanya kita pakai asam kandis nanti. Kita akan rebus juga bersama daging. Dan di sini gue juga udah menyiapkan ada bumbu halus. Bumbu halus ini isinya ada 20 butir bawang merah, terus 16 siung bawang putih. Lalu kita tambahkan juga sama jahe, jahenya 4 jempol. Lalu ada juga kemiri. Kemirinya kalian bisa tambahkan sekitar 12 butir. Lalu juga ada lada di sini. Lada. Sama pala. Biji pala. Biji palanya 2 butir. Jadi cukup kuat juga nih aromanya. Pala dan jahenya ya. Lalu di sini kita bisa juga tambahkan sama bumbu yang cemplung. Kalau ibu-ibu bilang ya. Bumbu cemplungnya itu ada serai yang digeprek. Cukup banyak juga. Ada kayu manis lagi. Dan juga di sini ada lengkuas yang digeprek juga. Ya udah. Alright. Untuk rasa manisnya nanti kita pakai kecap manis dan juga pakai gula kelapa. Nice. Let's go. Kita langsung aja tumis bumbu halusnya. C'mon. Oke. Tanpa basah-basih lagi. Lanjut. Kita tumis bumbu halus dan bumbu cemplung hingga harumnya berbarians. Tambahkan lengkuas. Oke. Geprek. Serai. Cukup banyak nih. Kita kasih ini kan gede-gede ya. Kita pakai 4 aja. 4 aja. Nice. Kayu manis. Sini pakai 2. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga asam kandis. 7-8 buah asam kandis. Nice. Kalau udah harum gini langsung cemplungin daging yang udah kita potong-potong tadi ya gengs. Wow ini harum banget guys. Kita aduk semuanya hingga merata kayak gini bada-bada ya. Dan jangan lupa kita akan langsung masukkan pasta kelapa gomso nya. Kita akan masak kumis dulu selama kurang lebih 3 menitan ya. Sampai aroma bumbunya ini wangi. Terus kelihatan dagingnya juga agak berubah warna. Nah kalau dagingnya udah berubah warna kecoklatan. Kita tambahkan kecap, santan, dan air. Kita masak sampai airnya menyusut. Dan untuk lengkapnya kita masukkan jagung gengs. Mantap banget nih Barbarians. Nah sementara kita menunggu jagungnya juga matang. Sekarang kita mau bikin sambal nanas. Apalah Malbi tanpa sambal nanas. Jadi untuk bahan sambal nanasnya kita pakai cabai keriting, cabai rawit, garam, dan terasi yang sudah disangrai. Kita ulek asar, tambahkan nanas dan gula merah ya Barbarians. Wah sambal nanas tambah sama Malbi yang manis gurih. Ah. Come on bro. Sedap. Test dulu brother. Strong brother. Mendang Barbarians. Mendang Barbarians. Mendang Barbarians. Ini dia sambal nanas segar. Sedap. Udah ready. Sekarang kita bisa selesain untuk Malbinya. C'mon let's go. All right. Oke Malbinya udah bentar lagi jadi nih ya. Kita tambahin kecap sedikit lagi. Oh. Wow wow wow. Ini sesuka selera ya mau gelap tinggal tambahin kecapnya agak banyakan. Wow. Look at that Barbarians. Nah disini gue mau tambahin juga ada bawang goreng. Ini untuk topping tapi gue juga lebih suka ada bawang goreng juga di tumisannya. Jadi aromanya tuh kayak ngeblend jadi satu gitu. Nice banget. All right Barbarians. Langsung aja kita plating ya Malbinya. Let's go. Nice. Wow. Ini sengkelnya luar biasa nih. Nah Barbarian, di Kuali Barbar kita mau campur semua jadi toppingnya. Ini sambal terasi nanas ya. Mantap. Sambal nanas segar. Gak. Tambahin lagi sama hijau-hijauan dari daun bawang. Oh. Guys, terakhir. Jangan lupa juga untuk menambahkan bawang goreng. All right. Ini dia Barbarians. Malbi daging ala Kuali Barbar. Let's enjoy it. All right Barbarian. Yes. Hati kita. Di rumah sekarang juga guys. Dijamin gak akan nyusul dan malah bikin ketagihan. Sekarang disini kita langsung aja. Mantap. Ini. Mereh. 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 Ini kayak gabungan rasa ya. Mereh. Barbarians. Dagingnya itu walaupun tebal ya. Tapi ketika lugi gitu itu melomer di mulut. Itu kayak melting banget di mulut. Dan gue suka banget gongsonnya. Ini kelapanya tuh berasa banget. Dan lo kayak makan daging. Yang sudah di infuse dengan rasa kelapa goreng. Waduh. Cakep banget. Dan disini karena dia sengkel. Jadi lo bisa rasain juga urat-uratnya. Dan geret-geretnya. Aduh luar biasa. Ini ya. Tipe-tipe makanan yang gue tuh suka pakai ini loh. Apa sih kayak kuahnya gitu ya Chef ya. Minyak-minyaknya. Oh minyak-minyaknya itu. Oh ini yang mahal Barbarians. Wah ini kayak minyak kelapa. Enak banget emang. Enak banget emang. Oh. Jadi makan apapun. Ya lauknya pakai ini juga masih selera banget nih. Waduh. Emang ditambah sama sambal segar gini aja deh. Enak banget. Wah. Nah Barbarian. Jangan lupa di recook ya. Resipnya udah dikasih. Kalau misalnya masih ketinggalan. Misalnya lihat di mana aja Ju. Ada di Instagram kita. Di at kualibarbar. Dot trans tv. Yes. Itu dia Barbarian. Sampai enaknya tuh. Sampai tertegun gue. Nah. Sampai bengong. Nah. Barbarian semuanya. Abis ini Chef Stebi masih punya kejutan lainnya untuk kalian semuanya. Ya kalau gue sih ini gue udah suka banget. Tapi Chef Stebi selalu punya cara untuk bikin makanan favorit gue. Berikutnya berikutnya. Gak ada abis-abis nih. Tirasi resepnya buat kalian semua. Maka jangan kemana-mana tapi kuali. Barbar. Wah lembut banget Asmi. Barbarian. 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 Terima kasih.